Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak Ibu Sekaligus Bapak Ibu sebagai pengingat Bapak Ibu yang saat ini di CKP Amatan 10 ya Jangan lupa bahwasannya Untuk kegiatan pengumpulan aksi nyata ya Di modul TK33 Itu adalah di tanggal 18 Oktober 2024 ya Ini yang Bapak Ibu silahkan dilihat jadwalnya Bapak Ibu saat ini di tanggal 17 Oktober ya 2024 berarti adalah besok Pak Besok ya 18 Oktober Bapak Ibu harus selesai mengumpulkan aksi nyata di modul TK33 Nah Bapak Ibu silahkan lihat juga di LMS ya Mungkin ada update terbaru ya Terkait dengan aksi nyata ini Kemudian di Lokakarya 7 nanti akan dilaksanakan 26 Oktober Ini juga silahkan dicek regulasi yang terbaru Mungkin ada informasi juga yang lebih terbaru Kemudian Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu nanti juga akan mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah ya Di tanggal 29 Oktober 2024 ya Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa Do date ini ya Karena ini adalah batas akhir pengumpulan tugas Kemudian di tanggal 29 Oktober itu juga Juga ada jadwal penarikan nilai paket modul 3 ya Oleh Satuan Kerja Bapak Ibu jangan sampai terlambat ya Karena di tanggal ini nanti akan ditarik Bapak Ibu nilainya oleh Satuan Kerja Dan silahkan dipastikan bahwa nilai-nilai yang Bapak Ibu dapatkan Baik itu dari fasilitator atau dari pengajar praktek Sudah benar-benar ada ya Jangan sampai tidak ada nilai yang belum Bapak Ibu dapatkan Ini adalah informasi untuk CGP Angkatan 10 ya Kemudian untuk CGP Angkatan 11 Bapak Ibu Di sini untuk jadwal penarikan nilai paket modul 2 ya Oleh Satuan Kerja Itu di tanggal 21 Oktober 2024 ya Jadi Bapak Ibu silahkan diperhatikan ya Ini untuk CGP Angkatan 11 Kemudian aksi nyatanya di tanggal 22 Oktober 2024 Kemudian due date demonstrasi kontekstual ya Modul 3.1 itu di tanggal 22 Oktober 2024 Bapak Ibu ya itu kemudian jangan sampai lupa Untuk tadi Bapak Ibu ya di CGP Angkatan 11 Jadwal penarikan paket nilai modul 2 Oleh Satuan Kerja itu di tanggal 21 Oktober 2024 Berarti hari Senin dan Minggu depan Bapak Ibu Jangan sampai lupa Silahkan ditanyakan ke pengajar praktek dan fasilitator Apakah ada nilai-nilai yang kurang ya Atau nilai-nilai yang memang tugasnya belum dikerjakan Sehingga nilainya belum masuk Bapak Ibu silahkan dikomunikasikan Dengan fasilitator dan pengajar praktek Sehingga nanti bisa Bapak Ibu mendapatkan nilai yang terbaik Bapak Ibu itu ya informasi dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh